bahwa Rasulullah s.a.w. mengusap bagian atas muzah wa asfalau dan bagian bawah muzah tapi sanatnya do'if makna secara global termasuk keistimewaan dari umat Muhammad adalah diperbolehkannya mengusap dua muzah sebagai ganti dari pembasuan kaki sebagaimana kemarin pengusapan serban sebagai ganti dari pengusapan kepala ini pengusapan muzah menggantikan pembasuan kaki pengusapan muzah ini adalah syiar ciri khas dari ulama ahli sunnah wal jamaah karena orang-orang muqtadiah tidak mengakui orang-orang muqtadiah tidak mengakui ini ini ada hadisnya soheh bukhori muslim tapi mereka-mereka tidak mengakui itu mengingkari itu dan ini adalah merupakan keringanan keringanan yang diberikan oleh Allah kepada khusus umat Muhammad tidak umat-umat terdahulu untuk menggugurkan pembasuan dua kaki sahhala syari'udhalika li'adil ummah rahmatan bihin yang syara'udhalika meringankan meringankan membolehkan memudahkan umat untuk mengusapnya sebagai kasih sayang kepada umat itu wakot undiyah al-maskubi'ala lapat masyaha itu kadang-kadang dimutadikan dengan ala ala masyaha ala tidak masyahu langsung kepada maf'ulnya akan tetapi masyaha ala khufayhi cara teori kalau kita mengakinah kalau fi'il itu sudah muta'adi dengan sendirinya maka tidak perlu dibantu dengan huruf cer untuk memuta'adikan kalau lazim boleh kita bantu dengan huruf cer wa'adilaziman biharfi jari muta'adikanlah fi'il lazim itu dibantu dengan huruf cer wa'in hudif fannas bulil munjari jika huruf yang mengejarkan itu dibuang maka isim yang dimasukinya wajib dibaca nasab nah cara teori nahwiya ini tapi disini lapat masyaha masyahu masyaha ini kan muta'adi dengan sendirinya kenapa dimutadikan dengan ala ini kalau Kang Syarif ngaji al-fiya ini tahu ini isyaratan ila'an al-mashala yakunu illa li'a'lal khufayni untuk memberi isyarat bahwa pengusapan muzah adalah untuk hanya berlaku pada atasnya muzah bagian atas ala maknanya istilah hanya untuk memberi pengertian bahwa pengusapan muzah itu berlaku pada bagian atas sepatu bukan bagian bawah walaupun yang kotor adalah bawahnya ya kan telapak daripada apa namanya bagian bawah sepatu itu yang kotor yang dibuat berjalan yang bawah tapi yang diusap adalah yang atas karena itu diingatkan dengan kata-kata ala hanya untuk memberi isyarat bahwa yang perlu diusap dalam muzah hanyalah bagian atas bukan bagian bawah sepatu walaupun yang kotor yang menginjak bumi adalah bagian bawah sepatu karena itu akan diterangkan oleh Saidina Ali nanti hadis berikutnya takhifan sebagai keringanan ya sebagai keringanan kama yustara tufilupsihima kama lutara nah sebagaimana dalam memakai muzah itu harus wajib setelah selesai wuduk setelah menyandang hukum suci sudah memiliki wuduk sehabis wuduk selesai sempurna baru kaki dimasukkan dan pak inni akhul tuhumah aku masukkan kedua kaki itu dalam keadaan tohirotaini dalam keadaan sudah suci artinya habis wuduk setelah kedua kaki dibasuk sehingga dia dinyatakan sudah tidak menanjian dalam hatas kecil baru kakinya dimasukkan ke dalam sepatu kaki ya cara wakai fi yatul maski cara pengesapan adalah ayah misa yadaihi menyelupkan memasukkan tangannya menenggelamkan tangan ke dalam air masukkan tangan ke dalam air kemudian meletakkan batin telapak tangan kiri pada bagian bawah telapak tangan kiri ini lah ini kan kaki ya telapak kaki ya kemudian ini tumit tumit menjalankan menjalankan tangan kanan sampai pada awal betis wal yusrok tangan kiri sampai dengan ujung jari hadis yang menerangkan tentang ini mutawatir karena sangking mutawatirnya orang yang tidak mengakui ini dikhawatirkan kafir karena hadisnya mutawatir ya hadis yang menerangkan tentang ini tata cara ini rasulullah melakukan pengusapan musya itu dihadapan banyak sekali sahabat tidak hanya satu dua sehingga dikatakan sebagai khobar wahid khobar wahid tapi di sini khobar yang mutawatir karena itu karena khobarnya mutawatir orang yang tidak mengakui itu khawatir dianggap sebagai orang yang kufur dihitung sebagai orang yang kufur kita bahas nangfikih yang boleh diambil dari bab ini dari hadis ini bukan bab ini kalau bab ini banyak hadis ya satu khidmatul alim khidmatul alim berlaku penetapan bahwa kita hendaknya berkhidmah kepada ulama berkhidmah kepada para kiai kepada orang alim apalagi di sini adalah rasulullah hendaknya kita itu suka berkhidmah kepada orang yang alim wa anna lil khatim ayyaksida ila maha ya'rifu min adati maktumihi qobla ayyak murahu hendaknya seorang pembantu orang yang melayani ulama orang yang melayani orang yang alim itu tahu apa yang wajib dia kerjakan apa yang tidak boleh dia kerjakan ya tahu diri apa yang harus saya kerjakan pada saat ini apa yang tidak tidaknya seperti itu bagaimana sahabat anas ya sahabat anas itu kemarin saya ceritakan menjadi khuddam rasulullah selama 10 tahun padahal sahabat anas menjadi khuddam itu masih umur 10 tahun ya sahabat anas itu orang yang sangat cerdik orang yang sangat cerdik 10 tahun menjadi khuddam rasulullah belum pernah ditegur oleh rasulullah karena salah dalam melakukan sesuatu atau salah dalam meninggalkan sesuatu jadi rasulullah tidak pernah mengatakan kenapa kamu lakukan atau kenapa kamu tidak melakukan kenapa karena anas sudah tahu apa yang wajib dia kerjakan yang semestinya ia kerjakan atau apa yang semestinya ia tidak boleh kerjakan ya itu menunjukkan bahwa sahabat anas sahabat yang sangat cerdik sehingga belum pernah ditegur oleh rasulullah dan juga memberi pengertian bahwa rasulullah adalah orang yang sangat berakhlak sehingga bersama khuddamnya selama 10 tahun pun belum pernah menegurnya orang yang baik semuanya kalau kita-kita mungkin setiap hari ditegur mungkin ya karena apa yang seharusnya yang semestinya dikerjakan malah ditinggalkan yang semestinya tidak boleh dikerjakan malah dikerjakan itu kan kalau kita-kita kan gitu kalau anas hendak nah itu ya hendaknya selayaknya semestinya dikerjakan ataupun yang tidak boleh ia kerjakan kemudian yang kedua ini kan Mughira bin Syukbah khidmah kepada rasulullah kan berkhidmah kepada rasulullah karena rasulullah semestinya kalau wudhu itu kakinya dibasuh kalau kakinya dibasuh semestinya Musa dilepas karena itu Mughira bin Syukbah ingin melepas sepatu rasulullah nah khidmah tanpa diperintah dia ingin melepasnya tapi ternyata itu tidak digendaki oleh rasulullah rasulullah menegur dakhumah biarkanlah dua sepatu itu saya pakai tidak perlu dilepas karena kakiku aku masukkan ke dalam salap sepatu sudah dalam keadaan suci dari Hattaf kemudian yang kedua lupsul hufai nifis safar bolehnya memakai Musa dalam safar pada saat bepergian wajah wazul maski alaihima dan boleh mengusap sepatu mengusap Musa kepada pada saat safar itu pada saat wudhu boleh ketika wudhu ketika wudhu boleh mengusap Musa sebagai pengganti daripada pembasuan kaki ya nanti akan diterangkan wasa yakti fil hadith at salif masyru'iyatuh masyru'iyatuhu hadoron ini memberi pengertian bahwa pada saat kita itu sebagai Musafir boleh memakai sepatu dan pada saat wudhu maka cukup mengusap sepatu itu dengan syarat-syarat yang ditentukan bagaimana dengan hador orang yang ada di rumah nah sama saja nanti ada hadithnya sendiri ini menerangkan tentang safar kemudian yang ketiga ishtirotu kamalit toha rotil ma'iyah qoblalub silhufa ini sebelum memakai khuf wajib disyaratkan sudah sempurna sesucinya bersucinya itu sehabis bersuci berarti kita sudah tidak menyandang hadith baru memasukkan kaki ke dalam moza atau sepatu nah sepatu-sepatu yang kita pakai itu apakah sama dengan khuf disini ya sama-sama sama saja cuman itu bagian bawahnya kan keras gak bisa di apa ini ditekuk gini kan gak boleh itu kan nah sepatu apalagi sepalu polis sepatu tukang-tukang batu itu kan bagian bawahnya tebal dan keras yang kita tekuk gini untuk sujud ya gak boleh gak bisa itu bagaimana kita mau menekuk untuk sujud sebenarnya sama memenuhi syarat itu memenuhi syarat untuk diusap tapi bolehkah kita sujud menggunakan itu ya gak ada gak bisa untuk bagian batin batinul rijla ini batinnya daripada telapak kaki batinul kodaba ini ini gak bisa kita gini kan ini kaki kemudian kita gini kan nah ini gak bisa kalau sepatunya sepatu tentara sepatu polis itu kan sepatu yang bagian bawahnya itu keras nah gak boleh tapi itu memenuhi syarat untuk dikatakan moza ya nah tapi moza itu biasanya terbuat dari kulit tapi tidak harus tidak wajib terbuat dari kulit dari plastik pun boleh ya dari karet dari getah boleh boleh asalkan memenuhi syarat tidak tembus air lah kecuali mahalul khurzi ya nanti ada nanti ada itu soal hasil moza boleh diusap sebagai ganti pembasuan kaki dengan syarat ya pemasukan kaki kaki itu dimasukkan ke dalam moza sudah dalam keadaan suci wuduknya sudah selesai sudah habis kalau kita wuduk membasu muka kemudian kita masuk tangan mengusap kepala kemudian baru membasu kaki kanan kaki kanan setelah dibasuk berarti kaki kanan sudah suci kaki kanan dimasukkan ke dalam moza baru membasu kaki kiri maka memasukkan kaki belum dalam keadaan suci kenapa masih menyandang hadas pada kaki kiri walhasil kaki kanan dan kiri sudah suci semua baru memasukkan kaki ke dalam moza diambil dari kata-kata fa'ini ankholtuhuma tohirotaini biarkan sepatu itu terpasang jangan engkau lepas karena fa'nya litaklil ya karena aku memasukkan kedua kaki itu sudah dalam keadaan suci kedua-duanya suci itu bukan satu jadi kalau kita basuh kaki kanan sebelum kiri kita masukkan yang kanan ke dalam sepatu kemudian kita membasuh kaki kiri dan memasukkannya lagi kepada sepatu yang kiri itu tidak cukup nanti ketika hadas dan wuduk wajib melepas sepatu itu untuk dibasuh kenapa karena tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu syaratnya kaki masuk dalam sepatu sudah memiliki wuduk yang sempurna kamalit toharoh itu yang ketiga kemudian yang keempat alfahmu bil isyarah waradil jawab anma yufamu anhu likaulihi tak humah memaham dengan isyarah memberi faham memberian faham dengan isyarah dan menyampaikan jawaban sesuai dengan yang difahami kan apa namanya muhirah muhirah besyukbah memanjangkan tangan mengeluarkan tangan untuk melepas sepatu tapi rasulullah faham bahwa itu dia ingin melepas sepatu karena itu rasulullah menjawabnya dengan apa namanya rat ratul jawab amma yufamu anhu yang mana katakan tak humah biarkan jangan kamu lepas rasulullah tahu bahwa muhirah ingin melepas sepatu dan rasulullah melarangnya sesuai melarang daripada keinginan yang belum dilakukan yang belum dilakukan oleh muhirah memaham dengan isyarah tangan dikedepankan seperti ini berarti isyarah untuk melepas sepatu karena itu rasulullah menjawabnya dengan kata-kata tak humah biarkan sepatu itu terpasang karena sepatu itu saya pakai dalam keadaan sudah suci kakinya itu sudah dalam keadaan suci kaki yang suci itu kakinya kenapa tohirota ini tohirota ini disitu menggunakan tak artinya mu'anas kalau khuf mulaka kalau rijilun mu'anas biasanya anggota badan kita yang ada kanan dan kiri itu dihukumi mu'anas seperti ini ya odon seperti ain ada kanan kiri seperti kaki ada kaki kiri kanan ada tangan kanan dan kiri kalau ya tidak ada dua tidak ada jodohnya hanya satu biasanya mulaka biasanya tidak semua ya ini batok ini ini satu tidak ada kanan kiri tapi jabah mu'anas ini mu'anas ini khot khot bibi bibi ini ada kanan ada kiri tapi hukumnya mu'zakar jabin ada kanan ada kiri hukumnya mu'zakar tapi yang banyak yang banyak itu kalau ada kanan dan kiri maka dihukumi mu'anas yang tidak ada jodohnya yang hanya satu dihukumi mu'zakar seperti zakar parji tubur dan lain sebagainya hanya yang terakhir yang terakhir dari hadis yang terakhir ada penambahan ya penambahan dari apa namanya mu'adisin mu'adisin arba'ah imam 4 selain imam nasa'i anan nabiya sallallahu alaihi wasallamah masakha'a lal hufi wa asfalahu bahwa rasulullah mengusap bagian atas dan bawah sepatu tidak hanya atasnya saja akan tetapi atas dan bawah sepatu itu eh dihukumi sepatu yang bersih umi sepatu yang bersih atau sandal yang bersih kayak contoh nih cara cara mengusap mu'zak gitu kan cara mengusap mu'zak atau kalau tidak boleh kita praktekkan besok ya esok kita bawakan sepatu yang sudah bersih gitu kan cara mengusapnya itu bagaimana itu kan jadi bagian atas sepatu bukan bagian bawah sepatu tapi dari riwayatnya ini ada nah ada sepatu ya kalau ini sepatu tapi bagian bawahnya itu walaupun tipis kan keras tidak bisa ditekuk ini kan kalau mau sujud ini gimana ini kan ujung daripada jari kaki kita itu tidak bisa apa ditekuk itu namanya malaysia itu apa apa ditekuk itu apa Pak Ali di lentur di lentur lihat gini loh apa namanya ini kan jari kaki kita disini kemudian kita kalau ketika kita sujud kan batin dari pada jari kan wajib gini kan ya ya seperti ini ya apa namanya ya seperti ini kita akan jadi kan tadi untuk kaki kanan ya ini bagian atas sepatu kaki kanan tangan kanan kita basahi kemudian kita letakkan di bagian atas sepatu kita basahi seperti ini kemudian tangan kita renggangkan jangan seperti ini agar supaya tidak terlalu merata nanti menyebabkan cepatnya rusak dari sepatu kita tidak di basahi keseluruhan enggak tapi kita basahi tangan kita dengan air kemudian kita letakkan di sini jari-jari kanan kita letakkan di jari-jari kaki sepatu bagian sini kemudian kita jalankan ke arah sak betis ini kan betis ini kaki masuk ke dalam kemudian ini adalah betisnya kan ke arah betis nah ke sini tapi ini terlalu pendek ini batu ini tidak memenuhi syarat karena ini harus sampai pada mata kaki mata kaki harus tertutup wajib tertutup bagian yang wajib di usap wajib dibasu ketika wunduk ini wajib tertutup oleh muzah sehingga yang diusap hanya muzahnya saja sebagaimana kemarin ketika kita itu mengusap sorban atau kopya semua permukaan yang wajib diusap pada saat mengusap kepala itu wajib tertutup oleh serban sehingga cukup kita usap serbanya saja Imam Ahmad kemarin kan Imam Ahmad disamakan dengan muzah muzah juga seperti itu muzah ini bagian atas muzah ini wajib menutup bagian kaki yang wajib dibasu berarti sampai dengan mata kaki warjulakum ilal kak bain ya maaf ini ada di atas kitab ada tidak di atasnya persis ya tapi di atasnya kitab cuman ini baru belum pernah saya coba dikasih orang saya tak pernah pakai sepatu jadi berani saya angkat di sini kalau nggak baru sudah pernah dipakai di bawah ya nggak berani kita bawa di hadapan kitab seperti ini nggak nggak adab namanya kan ya ini berani saya contohkan seperti ini ada kitab di hadapannya kenapa karena ini dikasih orang belum saya pernah pakai jadi belum pernah di bawah benar-benar masih di bungkus masih terbungkus ya masih terbungkus jadi bukan untuk bagian tangan kanan kita basahi kemudian kita letakkan di arah jari daripada sepatu itu kemudian kita jalankan yumirruh kita jalankan ke arah betis untuk kaki kiri ya kaki kiri eh tangan kiri ya tangan kiri ini kita letakkan di sini bagian tumit sini kita jalankan seperti ini seperti ini dari tumit tumit kan ini ya bagian bawah ini tumit tungkak namanya karena orang Jawa itu tungkak bagian tungkak ini kita dari sini tapi menggunakan kaki kiri tangan kiri ya tangan kiri untuk mengusap bagian ini seret gini sampai di sini ini juga seperti itu seret atau selangsung ke seperti ini ya apa-apa kemudian yang bagian atas sepatu ini kita usap dengan menggunakan tangan kanan ini caranya tidak dibasahi secara kuasai gini-gini enggak itu nanti cepat terusak sepatunya walaupun sepatunya plastik ya kan Rasulullah cara mempraktekannya itu seperti itu tangannya itu seperti ini tidak gini tapi gini apalagi gini enggak bukan itu ya bukan itu pokoknya sudah terlewati wah ini ada yang enggak basah enggak apa-apa itu lain dengan membasuh itu ini mengusap sepatu bukan membasuh sepatu kalau membasuh sepatu monggo pakai kran gitu kan itu membasuh sepatu saya kira cukup untuk pertemuan kali gini atas segala kekurangan mohon maaf warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim terima kasih